Petugas Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengevakuasi dua orang hutan yang terjebak di perkebunan warga desa sumber bakti, Kabupaten Nagan Raya Aceh. Merisnya dari hasil pemeriksaan tim edisatwa yang dilindungi ini ditemukan adanya bekas peluru tembakan senapan angin di bagian dada dan dahi. Orang hutan berjenis kelamin jantan dan betina diperkirakan telah lama terjebak dan berkeliaran di area perkebunan warga. Petugas yang terjun ke lokasi menangkap sepasang orang hutan dengan cara ditembak obat bius. Meski dua kali ditembak obat bius, kedua orang hutan masih aktif bergerak dan petugas akhirnya membuat perangkap untuk evakuasi. Tim BKSDA Aceh mengatakan orang hutan ini sudah lama terjebak akibat habitatnya menjadi kebun.